Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolel Kaumas menginstruksikan kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia untuk dapat dimanfaatkan guna membantu jemaat Nasrani yang belum memiliki gereja untuk merayakan Natal. Instruksi ini diapresiasi Partai Perindo sebagai wujud dari moderasi dan toleransi beragama serta mencerminkan kemacamukan Indonesia. Kementerian Agama Yakut Kolel Kaumas menginstruksikan jajaran kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten di seluruh Indonesia untuk dapat membantu warga Nasrani merayakan Natal 2023. Seluruh kantor Kemenak tingkat kabupaten bisa dimanfaatkan sebagai tempat jemaat Kristen merayakan Natal terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah ibadah. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Holik mengapresiasi instruksi Menteri Agama ini sebagai wujud toleransi beragama di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah satu bentuk toleransi dan sekali juga satu bentuk implementasi dari kesadaran moderasi beragama yang harus diapresiasi. Saya kira ini adalah satu wujud kemajumukan kita yang harus dihormati dan sekaligus juga ini perlu diteladani oleh lembaga pepintah yang lain. Terima kasih. Terima kasih.